Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1961 pada umur 70 tahun Putra dari pasangan Arnold, Rory Ngantung, dan Maria Magdalena Kalsun Beliau adalah pelukis Indonesia dan gubernur DKI Jakarta untuk Triodes 1964-1965 Ia adalah orang muslim asal Manado, Sulawesi Utara pertama yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Sebelum dipilih menjadi gubernur, pria suku Minahanta, Sulawesi Utara bersebut Lebih dulu menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada periode 1910-1916 Dengan gubernurnya Tunganok Heng menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta sejak 27 August 1916 Sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta, Heng dikenal sebagai pelukis tanpa penjadis Formal atau disebut seniman sketsa otodidak 1944, sketsa perjuangan Heng Ngantung membuat karya lukisan memanah dengan Bung Karno sebagai modelnya Dua karya ini menjadi koleksi Bung Karno Ia juga membuat sketsa tentang perundingan Linggar Jan Perundingan Renvail Dan perundingan Kukali Urang 1946 Gelanggang Seniman Merdeka Heng Ngantung menjadi salah satu pendiri Gelanggang Seniman Merdeka yang menyimpun Kau Seniman Angkatan 45 termasuk Hairin Anwar, Hairin NS, Muster Apin, dan Suki Reus Krenat Sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta, Heng dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal Apa disebut seniman sketsa otodidak 1994, sketsa perjuangan Heng Ngantung membuat karya lukisan memanah dengan Bung Karno sebagai modelnya Dua karya ini menjadi koleksi Bung Karno Ia juga membuat sketsa tentang perundingan Linggar Jati, perundingan Renvailer, dan perundingan Salidorama 1945, Gelanggang Seniman Merdeka Heng Ngantung menjadi salah satu pendiri gelanggang Seniman Merdeka Yang menyimpun kaum Seniman Angkatan 45 termasuk Hairin Anwar, Harudin MS, Muster Apin, Basuki Resobowo, Asurusani, dan lain-lain Pada Agustus 1948, Heng Ngantung menggelar pameran di Gedung Taman Siswa Kemayoran dan Hotel Desk Indes Jakarta Setelah itu, ia berkeliling ke berbagai tempat Indonesia meskipun sedang dalam situasi perang Pada tahun 1955 sampai dengan 1958, Heng Ngantung tercatat sebagai pengurus lembaga persahabatan Indonesia dan Tiongkok Salah satu pengalaman yang barangkali menarik adalah saat gala Presiden memanggilnya ke istana untuk mengatakan bahwa pohon-pohon di tepi jalan yang baru saja dilewati perlu dikurangi Masalah pengemis yang rusak pemandangan, Jakarta tak lepas dari perhatian Ngantung Setelah tidak menjabat, Heng Ngantung tidak sekedar tinggal dalam kemiskinan Hingga harus menjual rumah di pusat kota untuk pindah keberkampungan Gerita Heng Ngantung terus menerpang karena nyaris buta oleh serangan penyakit mata dan dicap sebagai pengikut kartai komunis Indonesia tanpa pernah disidang Dibenjara, apalagi diadili hingga ahli hayatnya bulan Desember 1991 Dian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb